Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel mendapat angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun, Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk menahan diri. Pasalnya jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel Hamas. Menurut sumber keamanan naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir ini dan prosesnya berjalan positif.